Tahun ini dari perkiraan itu dari seluruh Indonesia lebih kurang 85 juta orang akan melaksanakan mudik dan 14 juta diantaranya dari Jabodetabek. Nah oleh karena itulah kita mengambil langkah-langkah antisipasi agar mudik lebaran nanti itu bisa berjalan aman, lancar dan sehat serta tidak terdilonjakan COVID-19, Polri melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan operasi ketupat tahun 2022. Nah operasi ini tentunya kita laksanakan bersama-sama Polri dan stakeholder terkait yaitu teman-teman TNI, Kementerian, Lembaga, Pemerintah, Daerah dan unsur-unsur terkait lainnya agar operasi ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Dalam operasi ini kita melibatkan 144.392 orang, kemudian kita membuat pos-pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Di pos-pos nanti akan kita tempatkan tujuannya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, kemudian juga kita tempatkan gerai-gerai vaksin sehingga masyarakat akan vaksin, bisa vaksin di tempat pos-pos itu. Nah pos-pos ini akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, wisata, kemudian juga tempat-tempat ibadah, resres area, kemudian tempat-tempat kerawanan lainnya. Dalam melaksanakan operasi ini tentunya kita juga melakukan langkah-langkah yang namanya cipta kondisi. 7 hari sebelum operasi dan 7 hari setelah operasi. Operasi kita laksanakan itu dari tanggal selama, dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Nah 7 hari sebelumnya kita melaksanakan operasi cipta kondisi terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin muncul, kemudian kita juga melakukan percepatan vaksinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 7 hari setelah operasi kita melaksanakan supaya arus balik itu bisa lancar, tidak terjadi kemacetan-kemacetan. Ini yang kita lakukan, tentunya ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Memang di dalam menghadapi kegiatan masyarakat nanti baik itu arus mudik maupun arus balik, potensi-potensi kerawanan yang muncul diantaranya adalah, di samping gangguan-gangguan keamanan tentunya, kemacetan lalu lintas, kemudian juga terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang sudah kita antisipasi. Nah untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, di antara ini kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas, dengan cara membuat kontraplo, kemudian one way, ganjil-genap, ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan, memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif, apabila memang terjadi kemacetan, dan melakukan buka-tutup di reses area sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini upaya-upaya yang kita lakukan, dan ini bersama-sama dan tidak pori sendiri tentunya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kita, khususnya dalam rangka bagaimana percepatan vaksinasi, Jabodetabek ini kita berharap, satu minggu sebelum lebaran, sudah boosternya mencapai 50 persen. Kemudian di arah tujuan yang banyak, khususnya di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY, kita berharap boosternya sudah mencapai 30 persen. Ini kita lakukan bersama-sama dari Kementerian Kesehatan, Satgas, teman-teman TNI, dan stakeholder terkait lainnya. Harapan kita tentunya ketika masyarakat nanti pulang ke kampungnya, dan kembali tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Medcom.id, a part of Media Group Network.